Saya lihat dalam beberapa kasus ya, dimana Anda dan teman-teman turun ke jalan, itu kan pasti ada ketegangan ya, karena pengendara motor yang sudah biasa memakai trotoar merasa itu sudah hak dia, dan Anda ini mengganggu perjalanan mereka. Nah boleh kita lihat rekaman gambar yang memperlihatkan bagaimana Anda dan teman-teman berjuang agar trotoar menjadi kembali sesuai dengan fungsinya, coba kita lihat rekamannya. Terima kasih. 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 Dan lucunya di trotoar itu justru ada tulisan, bukan tulisan, tapi lambang lalu lintas, pejalan kaki dicoret. Jadi tidak boleh jalan kaki di atas trotoar di sekitar istana. Bagaimana komentar Anda? No comment. Artinya apa? Anda hendak mengirimkan pesan kepada penonton apa? Bahwa istana sendiri tidak menghormati hak pejalan kaki. Bahkan juga kedutaan besar beberapa negara, itu juga sudah memperkosa trotoar kita. Bagaimana Anda menjelaskan kepada pedagang kaki limas? Pernah nggak ada perasaan bimbang di satu sisi Anda hendak mengembalikan hak-hak pejalan kaki, di lain sisi kita tahu bahwa pedagang itu cari makan untuk biaya keluarganya, untuk anak istrinya. Saya pikir gini ya, maling pun punya alasan yang sama mencari makan. Cuma caranya. Kenapa ada pedagang di situ? Pasti ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh penegak hukum. Bahkan kalau di beberapa trotoar, Anda bisa lihat, bukan hanya pedagang, bukan hanya parkir motor. Kadang mobil-mobil dari dinas perhubungan, dari kepolisian pun kadang-kadang parkir di trotoar. Kalau memang mau parkir, kalau memang mau berdagang, kalau memang mau bikin parkiran motor, tolonglah jangan di trotoar. Lebih baik mereka buat parkiran itu di jalan. Nah saya menghimbau, dari dinas-dinas terkait ini, tolong jangan cuma bilang, oh itu oknum. Karena hanya bilang oknum saja dan selesai, itu saya yakin dia akan dapat setoran juga. Itu saja. Oke. Di sini ada Mas Imam Prasojo, seorang sosiolog. Anda sudah menyimak tadi persoalan yang dihadapi dan kemudian Anda juga melihat soal toilet. Ada komunitas yang memperjuangkan agar toilet-toilet di tempat umum bersih. Kemudian ada teman-teman dari Koalisi Pejalan Kaki yang memperjuangkan hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar. Sampai di sini saya ingin tahu sebagai sosiolog, apa komentar Anda? Saya tadinya selalu mengira bahwa yang namanya guru bangsa itu adalah orang-orang yang punya jabatan tinggi, kewenangan tinggi, kekuatan yang luar biasa. Tapi di zaman seperti ini, saya kira kita sepakat bahwa yang namanya guru bangsa ini akan tumbuh dari bawah seperti yang tadi kita lihat. Dari anak-anak SMP, dari orang-orang yang biasa yang mengajari bagaimana melakukan penegakan hukum. Anak-anak itu mengajari bagaimana toilet itu sebaiknya bagaimana difungsikan dan juga seperti ini. Bagaimana mengajari, bahkan mengajari kepada penegak hukum yang formal. Bagaimana dia tidak melanggar aturan-aturan yang diharusnya tegakkan. Jadi itulah yang sebenarnya sedang berlaku. Oke. Sejauh mana Anda melihat bahwa memang bangsa ini sudah tidak punya lagi semangat kebersamaan dan kemudian muncul orang-orang yang akhirnya tertantang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saya melihat begini, jadi teman-teman misalnya tadi ada banyak sekali pengendara motor. Dan juga teman-teman yang memperjuangkan hak-haknya. Dua-duanya adalah korban. Sebetulnya yang terjadi di level paling atas adalah gagalnya pemerintah untuk menyelenggarakan public transportation yang wajar. Kalau seandainya kita itu mampu menggunakan uang-uangnya secara efektif untuk menyediakan kendaraan atau transportasi umum secara wajar tidak usah yang berlebihan sehingga orang itu bisa terserap ke sana sehingga naiknya jumlah kendaraan bermotor, sepeda motor itu tidak akan seperti sekarang terjadi. Sehingga akhirnya yang sekarang terjadi adalah sesama rakyat kecil diadu. Hanya gara-gara kedunguan yang terjadi di atas. Nah ini yang, kalau ini dibiarkan terus ya, teman-teman yang berusaha untuk mengamankan fungsi trotoar itu akan melakukan seperti yang tadi kita lihat di dalam gambar. Tapi pada saat yang sama pengendara motor tidak punya alternatif. Oleh karena itu kalau mau menyelesaikan masalah ini, anggaran-anggaran yang besar yang kita miliki jangan dikorupsi dan lakukan ini untuk diaplikasikan di dalam program-program untuk masyarakat. Nah oleh karena itu saya setuju koruptor itu adalah penjahat yang membuat mereka ini menjadi tarung antara pengendara sepeda motor dengan pejalan kaki. Itu akibat dari... Sampai kapan aksi-aksi turun ke jalan untuk protes terhadap hak-hak pejalan kaki ini akan dilakukan oleh koalisi pejalan kaki? Ya insya Allah sampai itu berhasil gitu Pak. Karena kawan-kawan ini kan dalam konteks melakukan gerakan, itu biasanya sampai tuntas. Sebuah kota yang beradab tentu saja cerminnya bukan gedung tinggi ya, tetapi cerminnya adalah trotoar yang berkualitas. Artinya yang berkualitas itu bukan mewah, bukan dari marmer atau dari keramik, tetapi yang memang mudah diakses oleh pejalan kaki dan tidak disrobot untuk kepentingan lain gitu. Terima kasih Mas Antoni, Mas Poput sudah hadir di acara KKND untuk berbagi ya. Ancaman kemudian perasaan tidak aman juga terjadi di jalan raya ketika ranjau paku mengancam pengendara mobil dan pengendara sepeda motor. Dan ada sejumlah orang yang mencoba melawan dengan melakukan penyapuan ranjau paku di jalan-jalan. Ikuti terus KKND. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.